assalamualaikum selamat pagi bro ya oke di pagi ini kita akan berbagi informasi cara mengecek sensor ckp untuk versi almotor khususnya dari bagi pun rata-rata untuk motor sekarang sudah mengadopsi starter halus atau ACG atau alternating current generator dia sudah tidak menggunakan dinamo starter lagi ya dia nyaris tanpa suara memperhemat gesekan dan mengurangi asumsi bahan bakar untuk tarikan start awal kita di sini menggunakan tool sensor ckp oke seperti ini alatnya ini tidak menggunakan kunci kontak ya artinya kunci kontak dalam kondisi off saja karena di sini kita akan ngambil langsung dari bagian sebulnya di sini untuk vario ini ada kabel 6 biji hitam leres putih itu hole hitam leres biru sensor hole juga dan pokoknya yang putih-putih ini sensor hole untuk yang warna selain putih dari hijau itu masa dari ecu coklat leres hitam itu lima pol dari ecu kemudian biru leres guning itu fulser kita lihat apakah ckp ini dia juga masih bekerja kita lihat di sini nanti hole 1 hole 2 hole 3 ini harus kerja karena ini untuk pembangkit medan pencarian starternya dia kemudian yang ini ini untuk timing apinya dia nanti harus kerja semua ya kita masukkan dulu untuk hijau kita masukkan ke hijau ground di sini ini sekali lagi kontak di ofan ini karena aki kita lepas semua kemudian coklat kita masukkan ke coklat coklat arus lima pol dari ecm kemudian biru itu pulser biru leres kuning itu pulser bro yang di motor nih pulser ya laju itu kita sisi ke putih disini ada putih leres hitam putih leres biru dan putih leres merah itu sensor hole hal starter pembangkitnya oke seperti ini oke setelah ini ini masih dalam kondisi off kemudian ini kita on kan oke kita lihat indikator sudah aktif hole 2 sudah aktif oke karena ini magnetnya masih tutup radiator jadi kita engkol saja nah kita engkol kita lihat info oke semua masih bekerja oke kerja ya mas berarti mesin statornya sampean aman oke alhamdulillah oke disini bro ya ngeceknya seperti ini ayo diengkol dulu cek sel lagi oke oke semuanya masih kerja dari pulsernya kemudian dari hole 3 hole 1 hole 2 aktif semuanya masih aktif gitu ya cara meriksa nya mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya untuk al honda matic yang bertipe ACG alternating current generator oke assalamualaikum selamat pagi sampai ketemu di video selanjutnya